Salam satu Tuhan buat saudara-saudara muslim Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Damai sejahtera untuk kita semua Sebelum kita lanjut Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan nifo terbaru lainnya terkini Ini jawaban Kristen pada beda semua, gak jelas semua Siap, yang mana itu? Waalaikumsalam Waduh, dah datang mulut perempuan Han Banci, Han Banci ke mana selama ini? Lama menghilang Aku cari-cari kau, apa kau bisa gak jual koyok rupanya? Tak payahlah nak cari aku Banci Si jual koyok gak wala bu? Oh tak lah, tak lah Ayo, lanjut, lanjut Ini, ini baru deh Ini nabinya Kristen pun saya tanya Katanya gak ada kejelasan tentang ini Apa itu? Nih, dan kuburan-kuburan terbuka Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit Dan sesudah kebangkitan Yesus Mereka pun keluar dari kubur Lalu masuk ke kota kudus Dan menampakkan diri kepada banyak orang Oke, pertanyaan saya disini ada dua Kemana jombi-jombi ini? Terus kenapa orang yang bangkit Jombi yang bangkit ini Gak disembah oleh Bang Rudy Sama orang Kristen Padahal sama-sama bangkit sama seperti Yesus mereka itu Oke, pertanyaan pertama Kemana mereka ada dibilang ke kota kudus Kota kudus itu bukan yang di Jawa Tengah Tetapi yang di sorga ya, Jerusalem Nah, ayat ini menjelaskan pertanyaan dunia Apakah orang sebelum Yesus akan diselamatkan? Jawabnya, iya Inilah dia orang-orang sebelum Yesus Jadi, orang-orang yang sebelum Yesus datang Semuanya diselamatkan Itulah sebabnya Yesus turun dalam kerajaan maut Menyelamatkan orang-orang soleh Orang-orang soleh, orang-orang beriman Dibukakan kerangkeng-kerangkeng itu Sehingga mereka pergi menuju kota kudus Nah, yang kedua Kamu bertanya Mengapa kami tidak menuhankan mereka? Lah, yang membebaskan mereka Yesus Bagaimana kami menuhankan orang-orang yang dibebaskan? Kami menuhankan orang yang membebaskan Yang mengalahkan alam maut itu sendiri Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan alam maut Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan alam maut selain Tuhan Karena Tuhanlah Raja di atas segala Raja Silahkan Bang Rude, dimana disitu tertulis Yesus membangkitkan zombie itu? Tidak ada tuh Loh, kan itu sudah dibilang Oh, ada ayat satu lagi Yesus turun ke dalam kerajaan maut Menginjili orang-orang di sana Jadi, itu pas dikisah para seberapa nanti kecari Ada itu Orang jual koyok, orang jual koyok gini lah Apalah bancik Dikau macam mak-mak lah bancik Gak, ini bang-bang Rudy dendam banget sama bang Hed ini Gak, aku bukan dendam Aku geli, lihat dia tuh lucu Seronok, seronok sekali dia tuh Aku pun lucu lihat kau tuh jual koyok Jual koyok Selamat malam Ya, yang lain Oke, kalau gitu terima kasih ya bang Rudy ya Atas jawabannya Tapi jujur Jawaban bang Rudy itu berbeda sama jawaban Kristen-Kristen yang lainnya Terima kasih bang Rudy Gak apa-apa, berbeda itu hal yang bagus Berbeda itu adalah ke Kristen Sudah datang Aku sudah masuk, udah ready untuk berdialog ya Untuk yang di channel Triun Slayer Comment Center Stay tune dulu sejenak Aku akan close dulu live-nya Lanjut lagi yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadilah kita dengar penjual koyok Aku, 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 aku dengar ya Aku tukang dengar penjual koyok Ayo lanjut Siap lah Penjual keledai Eh keledai Kedelai Eh keedelai Selamat malam bang Rudy Selamat malam Assalamualaikum Siapakah Siapakah gerangan Ini mawar berduri Wish Mawar berduri Ayo mali nih Bang Rudy Bang Rudy Saya langsung ke pertanyaan aja ya Boleh silahkan Cuman dua ini aja Pernahkah teman-teman Kristen Sekelas pendeta atau pastor Atau sekelas bang Rudy Ya Mempertasek Mempertasekkan Mempertasekkan Di dalam Bible Ya secara dulu Di dalam Bible Pernyataan Pernyataan Yesus Tuhan Utusan Pernah gak bang Rudy Di dalam Bible itu Bang Rudy Menghitung berapa banyak Kata utusan Mempertasekkan Apa itu Kurang paham aku Mempertasekkan Mempertasekkan Yesus Sebagai utusan Atau Yesus Sebagai Tuhan Berapa banyak jumlah Begitu Mungkin ya Itu Ya Yesus Yesus sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan Paling banyak Dan sebagai Yesus Sebagai utusan Begitu Yesus sebagai Tuhan Paling banyak Tuhan Nah ini menurut Ini bang Rudy Menurut Yesus ya Bukta menurut Yang lain Terus pertanyaan kedua Lukas 22 Bang Rudy ya Lukas 22 Ayat Lukas 2 Ayat 22 Oh Lukas 22 Bentar ya Ayat 22 Ya Ya Sebab Anak manusia Memang akan pergi Seperti yang telah Ditetapkan Akan tetapi Celakalah orang Yang olehnya Ia diserahkan Terus apa itu Yudas ini ya Gimana maksudnya Yudas bagaimana Ya ini kan Cerita tentang Yudas Sebab Anak manusia Memang akan pergi Seperti yang ditetapkan Akan tetapi Celakalah orang Yang olehnya Ia diserahkan Terus yang mau ditanyakan Begini Yang saya baca Ini sebentar ya Yang ketiga Genap waktu Pentahrirar Menurut Hukum Taur Luka Berapa itu Lukas 2 Iya Lukas 2 Aku sangka Lukas 22 Ayat 22 Bukan Lukas 2 Ayat 22 Dan ketika Genap waktu Pentahiran Menurut Mereka membawa Dia ke Jerusalem Untuk menyerahkannya Dia ini siapa Bang Rudy Yesus Terus menyerahkan Ke Jerusalem Untuk menyerahkan Kepada Tuhan Jadi Siap Bagaimana Bang Rudy Menerangkan Ya Tradisi orang Israel Bahwa Anak-anak itu Dibawa ke Bait Allah Ada tiga hal Yang pertama Disunat Yang kedua Ditahirkan Yang ketiga Diserahkan Ke rumah ibadah itu Atau kepada Tuhan Ya sudah Apa masalah Masalahnya gini Bang Rudy Yesus ini kan Tuhan kan Nah inilah yang sering Keliru saudara-saudara muslim Mereka selalu mengira Bahwa Yesus itu Bapak yang di sorga Menjadi manusia Tidak Tetapi firman Yang menjadi manusia Itu kan dijelaskan di Yohanes 1 Ayat 14 Begini Begini Bang Rudy Berarti saat Saat Lukas ini Yesus ini Berarti Masih manusia Bukan Tuhan Berarti kan Bagaimana ketuhanan Yesus Adalah Yohanes 1 1 Firman bersama-sama Dengan Bapak Maka firman adalah Bapak Ketika Yesus Masih itu Yang dimaksud adalah Semua kegiatan Yang berhubungan Dengan kerajaan sorga Itulah Kebersamaan Bapak Dengan Yesus Semua kegiatan Yang berhubungan Dengan duniawi Itulah Yesus sebagai manusia Titik Jadi ketika sunat Yesus sebagai manusia Maksudnya begini Jadi waktu Mereka membawa Yesus ke Yusolem ini Berarti Yesus sebagai manusia ya Ya manusia Karena dia tidak Sedang melakukan Kegiatan rohani Atau pembicaraan rohani Tetapi dia sedang Melakukan Kegiatan kemanusiaan Manusianya yang disunat Itu kan Karena dia manusia Saya sudah mengerti Asalkan begini Yesus itu kan hidup Hidup apakah Hidup di dalam Keilah Keilahan ya Di dalam Yesus itu Ada Ilah berarti kan Ada ketuhanan Sifat ketuhanan Bagaimana Bang Rudy Siap Memang di dalam Yesus itu Tuhan sendiri Firman Allah Dan di Penyusun dia itu Adalah roh Allah Roh Bapak ada di dalam dia Ya Jadi begini Jadi waktu Yesus Mau dibawa Ke Yerusalem ini Apakah Sudah ada Apanya Roh Tuhannya Di tubuh Yesus ini Bang Rudy Sudah Kan roh Tuhan Yang memberi kehidupan Yohanes 6 Mek 63 Maka ketika mereka Dari Gabriel Datang kepada Maria Kan dikatakan Roh Kudus Dikandung daripada Roh Kudus Katanya Oke Oke Berarti Roh Tuhan Yang di Yesus Sekarang mau dibawa Ke Yerusalem Untuk diserahkan Kepada Tuhannya Mana Bang Rudy Roh di dalam orang Kristian ada dua Yang pertama itu Roh Tuhan Yang kedua adalah Roh diri sendiri Itulah sebabnya Kalau kalian lihat Di dalam Bible Ada roh besar Ada roh kecil Jadi ketika Yesus Dibawa ke baik Allah Di dalam dirinya Ada roh manusianya Dan ada roh Tuhannya Ya itulah yang dibawa Ke baik Allah Ya benar Dalam ada roh manusianya Ada roh Tuhannya Saat ke Yerusalem ini Apa seperti itu Seperti yang Ya 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 betul Untuk menyerahkan Kepada Tuhannya mana Padahal roh Tuhannya Ada di Yesus Di dalam Yesus Ya Untuk menyerahkan Kepada Tuhan Bapak di sorga Bapak di sorga itu Bukan berarti Kalau dia Rohnya diutus ke bumi Lantas dia menjadi batu Atau mati Tidak Itu tergambar dalam Kejadian satu et Satu et dua Dan et tiga Oke Kejadian satu et satu Berbicara tentang Bapak yang di sorga itu Kejadian satu ayat dua Berbicara Dia mengutus rohnya Kejadian satu et tiga Dia berbicara Jadi Bapak yang di sorga itu Meskipun rohnya Sudah diutus Masih bisa Berfirma Saya mengerti Maksudnya menyerahkan Kepada Tuhan Yang di sorga Bapak di sorga ya Ya Bapak di sorga Betul Bagaimana cara orang itu Menyerahkan Yesus ke Bapak di sorga Sedangkan ini Tulis ayatnya Masih di keadaan Di bumi berarti Bagaimana orang itu Menyerahkannya Padahal Bapak Sedang di sorga Kalau yang kami Lakukan sekarang Sama seperti mereka Kami dibawa Ke dalam gereja Nanti ada imam di sana Imam lah yang Menyerahkan dia Kepada Bapak di sorga Betul Betul Itu betul Bang Rudi Barungdi itu Menusia Tapi Ya sama Tapi Yesus ini Tuhan Ada nyawa Nyawa kemanusiaan Terus ada juga Nyawa ketuhanan Berarti Yesus sekarang ini Di dalam tubuhnya itu Ada ketuhanan Berarti kamu tidak paham Tadi kamu bilang Iya Bahwa Yesus itu Bukan Bapak di sorga Yang menjadi manusia Tetapi firman Yang menjadi manusia Iya Makanya Untuk Untuk membicarakan Konsep Yesus ini Maka kamu harus Mengimani dulu Apakah kau percaya Apabila Tuhan Berkehendak Turun ke dalam dunia Menjadi manusia Tidak ada yang bisa Menghalangi Oke Saya tidak membantai Itu Bang Rudi Ya sudah Bukan Begini Ya kan Mereka membawa Yesus Sentarnya ke Yerusalem Menurut Bang Yudi Yesus yang dibawa ke Yerusalem ini Ada Roh Allahnya Roh Tuhannya Dan roh manusianya Benar kan Benar Benar Untuk menyerahkan Kepada Tuhan Jadi Tuhan yang sekarang ini Rohnya kan Sedang berada di Yesus Nah Makanya tadi Sudah saya jelaskan Kejadian 1 ayat 1 Berbicara tentang Bapak di sorga Bapak di sorga Yang adalah Roh itu sendiri Ya Kemudian kejadian 1 ayat 2 Berbicara Roh Bapak di sorga Apakah roh Bapak di sorga ini Adalah Bapak yang di sorga itu Tidak Kenapa Karena Bapak yang di sorga itu Adalah terang Tidak ada gelap Di dalam dirinya Sementara Roh Bapak di sorga Yang di kejadian 1 ayat 2 Masih ada gelap Didilaskan di situ Jadi mohon Kamu pahami Bahwa Bapak di sorga Yang adalah roh Bukanlah roh Bapak itu Jadi dia ngutus Bebas saja Dia tetap masih ada di sorga Tidak langsung mati Oh begitu Jadi banyak roh Ya Wah Suka-suka Tuhan Namanya Tuhan Oke Begitu ya Satu lagi pertanyaan boleh Silahkan Satu lagi pertanyaan Silahkan Yesus untuk ke dunia itu Apakah Mengabarkan Injil Bagaimana menurut Bang Dia yang mengabarkan Injil Atau bagaimana Yesus datang ke dunia itu Memberitakan kabar baik Kabar baik menurut Iman Kristen Itu dimulai dari Kejadian 1 ayat 1 Sampai wahyu 22 Ayat yang terakhir Kenapa Saya katakan demikian Ketika Yesus pun Naik ke sorga Dia memutuskan Roh kudus Roh penghibur Roh pengajar Jadi tetap ada Sampai wahyu itu Selesai Oke sekarang begini Jadi Yesus itu Di dalam Yesus itu Ada Injil berarti ya Berarti bukan Injil Berbentuk buku Berarti perkataan Yesus begitu Bang Dia Jadi Sekarang Sementara Sementara Yesus itu turun Dikatakan Aku memberitakan Injil Bahwa Injil itu Dimulai dari Kejadian itu Sampai nanti Kepada wahyu Jadi ketika Yesus di dunia Betul Injil yang lama itu Diucapkannya lagi Itu kan firman Tuhan semua Oke Makanya Yesus itu adalah Firman itu sendiri Betul Yesus Jadi Yesus itu firman Berarti Yesus itu Injil itu sendiri Oke Bang Bagaimana dengan Wahyu 14.6 Bang Rui Wahyu berapa? Siap Wahyu 14 Tarih 14.6 Ya Dan aku melihat Seorang malaikat lain Terbang di tengah-tengah langit Dan padanya Ada Injil yang kekal Untuk diberikannya Kepada mereka yang Diam di atas bumi Dan kepada semua Bangsa dan suku Dan bahasa Dan kaum Ya yang mau ditanyakan Apa ini? Pertanyakan Dan aku melihat Seorang malaikat lain Terbang di tengah-tengah langit Dan padanya Ada Injil Injil apa yang dimaksud Ini Bang Rui? Padahal Injil Kata Bang Rui tadi Dipegang oleh Yesus Ataukah Malaikat ini Membuat terbang Yesus Sebeli membawa Injil Makanya Mohon dibedakan Saya tidak membilang Injil itu Dipegang Yesus Tetapi Injil itu Adalah mulai dari Kejadian sampai Wahyu Itu adalah firman Tuhan Injil itu adalah firman Tuhan Tentang kabar Berita baik Maka dia membawa Malaikat ini Sudah dalam bentuk buku Bisa jadi Karena dijelaskan Di sana kitab Dia membawa Buku Injil itu Jadi Ucapan-ucapan Tuhan Dari kejadian sampai Wahyu Itulah yang sekarang Dituliskan Enggak Ini kan kejadian Paham Belum Sebentar Bang Rui Sebentar ya Sebentar Bang Rui Jadi Apakah perkataan Yesus itu Telah dibukukan Menjadi Injil Dan bisa Dibawa oleh Malaikat terbang Bagaimana menurut Ini kan kejadiannya Ini hari akhir Hari akhir loh ini Bukan pada saat itu Hari ini atau kapan ya Dan Kalau kita katakan Injil itu sudah dibukakan Ya sekarang sudah Kita lihat Itulah Injil Ya maksudnya Pada Wahyu 14.6 ini Dan aku melihat Seorang Malaikat Lain terbang Di tengah-tengah langit Dan padanya ada Injil Jadi Injil ini Maksudnya Injil yang setelah dibukukan Atau bagaimana Bang Rudi Ya itu yang dibawa Malaikat itu Injil Matius Markus Lukas Yohanas Gitu loh Enggak Kalau bagi kami Injil itu dari kejadian Sampai Wahyu Itu yang dibawa Malaikat itu Titik Berarti Yesus bagaimana Posisi Yesus Pesat itu dimana Bang Rudi Posisi Yesus pada hari ini Kalau pada hari penghakiman Ya di atas tatanya Menghakimi Sekarang begini Sekarang begini Mana yang duluan Injil yang dibawa oleh Malaikat terbang ini Dari Yesus Perkataan Yesus Padahal Yesus itu masih Padahal Injil Injil itu kan sudah digenapi Sampai Wahyu itu Dan ini kan ceritanya Nanti pada hari akhir Tentu Injil ini Dulu rampung semua Diberitakan ke dalam dunia ini Baru pada hari akhir Itu yang dibawa Sama Malaikat itu Apa sulitnya memikirkan itu Oh jadi Berarti dulu Berarti duluan Bagaimana ya Bagaimana Tidak usah Pusing-pusing Nanti putus tali 6 Bukan Bukan pusing Kita kan Saya kan juga belajar Diberitakan ke dalam dunia ini Diberitakan ke dalam dunia ini Aku disumbar Diberitakan ke dalam dunia ini Bentuk buku atau tidak kan Karena Injil itu kan berita bayi Jadi Diberitakan kepada mereka Yang diam di atas bumi Dan kepada semua bangsa suku Jadi bagaimana Baru Rudi Tapi Berarti Malaikat ikut juga Memberitakan Injil Kepada semua bangsa dan suku Ya pada hari akhir Nantikan demikian Tidak pada saat Wahyu ini Jadi kan hari akhir Tentang hari akhir ini Oh begitu ya Ya Itu aja Bang Rudi Masih bingung ya Siap Siap Oke Jadak Allah Khair Akhim Alwar Berduri Sekarang aku boleh Dialog dengan lain nih Udah bisa ya Udah Udah Nanti Udah banget Nanti Kapan waktu Undang kalian lagi aku Biar kalian bertanya sama aku Biar aku jawab semuanya Silahkan Terima kasih Bang Rudi Terima kasih Bang ya Saya pamit dulu Terima kasih Siap-siap Ya Jadak Allah Khair Ya Lai siap ya Aku cuma menitip satu Jangan bohong Itu aja Jangan bohong Pertanyaan pertama Bismillahirrahmanirrahim Misalnya aku Selola Gak pake Kata sambutan khutbah Aneh aja Kita langsung aja nih Lai Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Siap Siap Pertanyaan pertama Lai Ini Cuma segitu doang Ya Dua Sepujur tuh Bu Enggak Berarti masih banyak dosanya Lai nih Lai masih banyak dosanya Karena menurut X-Men 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 Karena menurut Satu Petrus Empat Nomor Satu Lai Yang orang Gak ada dosanya Itu yang Udah Badannya Kena Kena rusak Gitu Udah dapat Cobaan Badani Bukan Mempercaya Yesus Tuhan Silahkan Dibuka Jadi makanya Aku tanya Ini kok Yang biru-biru Mukanya Badannya Kok Berkentangan Dengan Apa yang Dikatakan Petrus Ya Satu Petrus Berapa Satu Petrus Nomor Satu Dari Petrus Rasul Yesus Kristus Kepada Orang Pendata Yang tersebar Di Pontus Galatia KPD Satu Petrus Nomor Satu Makanya Kau Dilihat Petrus Berapa Coba Dilihat Ya Sabar Jadi Karena Kristus Telah Menderita Penderitaan Badani Kamu Pun Harus Juga Mempersenjatai Dirimu Dengan Pikiran Yang Demikian Karena Barang Siapa Telah Menderita Penderitaan Badani Ia Telah Berhenti Berbuat Dosa Ya Kenapa Jadi Bukan Yesus Keselamatan Itu Tapi Badannya Mesti Menderita Gitu Saya Jelaskan Dulu Boleh Maksudnya Penderitaan Badani Bukan Kau Pikir Dipukul Dicambuk Contoh Saya Seorang Perokok Tiba Tiba Saya Mengurangi Rokok Saya Itu Penderitaan Badani Dia Tidak Harus Dicambuk Tidak Ada Dicambuk Dipukulin Segala Macam Enggak Jadi Kalau Saya Pengisap Ganja Misalnya Saya Hentikan Itu Kan Menderita Saya Badani Saya Maka Ketika Saya Menghentikan Itu Menderita Benderita Berhenti Berbuat Dosa Berarti Kekristenan Itu Mantan Pecandu Mantan Perokok Mantan Alkoholik Gitu Ya Itu Kan Contoh Maka Berhentilah Kau Dari Dosamu Orang Terus Gimana Orang Orang Yang Tidak Melakukan Alkohol Makan Babi Gimana Mereka Berarti Berdosa Kan Sudah Kubilang Berhentilah Kau Dari Dosamu Itu Siksaan Badani Contoh Contoh Lagi Jangan Dibilang Contoh Ini Langsung Itu Orang Yang Suka Gemar Berjudi Begitu Dia Berhentikan Sulit Sekali Contoh Lagi Yang Kehidupan Semua Manusia Pendosa Orang Pencuri Misalnya Dia Mau Berhenti Mencuri Itu Kan Sulit Sekali Contoh Lagi Oke Yang Paling Gampang Orang Yang Suka Makan Berlebihan Dia Kurangi Itu Kami Juga Ada Puasa Dikurangilah Itu Maka Dia Menderita Badan Juga Orang Orang Yang Tidak Begitu Gimana Mereka Punya Dosa Terus Jadinya Orang Yang Tidak Merokok Tidak Judit Tidak Makan Berlebihan Orang Yang Hidup Sehat Ini Gimana Mereka Masuk Sorden Makanya Carilah Dosamu Pribadi Yang Tau Dosamu Kan Kau Sendiri Kau Dosa Dicari Gimana Dosa Itu Ditobatkan Iya Ditobatkan Tetapi Kan Kita Yang Tau Cari Dalam Dirimu Dosaku Yang Mana Bisa Jangan Dicari Cari Dosanya Gimana Masa Cari Dosa Ya Menggali Dosamu Bukan Mencari Dosa Di Luar Dalam Dirimu Contoh Aku Dosa Dengar Dulu Contoh Orang Ketika Yang Berdoa Di Rumah Ibadah Dia Mengatakan Aku Sudah Melakukan Ini Sudah Melakukan Ini Harusnya Dia Masuk Sorka Tetapi Ada Orang Yang Berdosa Aku Belum Pernah Ini Artinya Di Dalam Diri Kita Ada Hal Yang Tidak Kita Ketahui Setelah Kita Sadari Ternyata Itu Harus Kukurangi Itu Dosaku Berarti Kalau Kekristenan Itu Banyak Ini Mesti Mencuri Makan Makan Berlebihan Baru Dia Bisa Disebut Telah Menderita Badani Berarti Kau Belum Paham Apa Yang Kupilang Justru Harus Mengurangi Mencuri Merampok Terus Makan Berlebihan Kekristenan Harus Begitu Supaya Bisa Bisa Dihilangkan Dosanya Karena Tanpa Tanpa Penderitaan Badani Maka Maka Dosa Tetap Ada Harus Menderita Berarti Badannya Kan Ya Betul Contohnya Aku bilang Makanya Kamu Tidak Mengerti Mas Harus Mencuri Enggak Kamu Enggak Ngerti Contoh Saya Bila Contohnya Saya Baksa Enggak Ngerti Ini Aku yang Bertanya Kok Kamu Enggak Ngerti Kok Kamu Bila Orang Kristian Harus Mencuri Harus Membunuh Kan Contoh Saya Tanpa Mencuri Membunuh Kan Tidak Ada Penderitaan Badani Kesan Contoh Misalnya Saya Di otak Saya Banyak Dosa Contoh Saya sering Memikirkan Atau Katakanlah Memikirkan Menghayalkan Perempuan Dan saya Ingini Iya Kekristenan Harus Memikirkan Menghayalkan Perempuan Supaya Mempunyai Penderitaan Badani Oh Tidak Tidak Yang di dalam Diri manusia Sekarang Aku tanya Kau Kau punya Dosa gak Ada Dosa Ada Ya sudah Kau kurangi Aja Dosa Tentu Dirimu Menderita Karena Mengurangi Dosa Enggak Berarti Kau Gemar Dosa Bahlul Ya Kau gak Mengurangi Dosa Contoh Misalnya Begini Misalnya Aku Seneng Minum Kopi Kopi Dikurangi Gak ada Masalah Gak menderita Masa Masa Kopi Berdosa Aneh 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 Kau Berarti Kau Bahlul Berarti Berarti aku pribadi Gak punya dosa-dosa Seperti yang dilakukan Kekristenan Mencuri Membunuh Kayak gitu Gak ada Masa Masa Minum Memang itu aja Dosa Berarti Kau orang suci Kenapa Kau gak ke surga Langsung Karena Nabi Muhammad Kau buat Nabi Muhammad aja Mati Kenapa Nabi Muhammad Berbuat dosa Nabi Muhammad Pernah Berbuat dosa Surat Hadis 60 Lagi ditanya Iya Kak Makanya Kau harus memahami Apa dosa Nabi Muhammad Saja Pernah Berdosa Yang bikin Badan Menderita Kan Dosa Itu yang bikin Badan Menderita Kan Aku Seperti Kekristenan Yang mencuri Membunuh Atau Makan Berlebihan Gak begitu Aku Ya dosa Kau apa Coba Sebutkan Satu Yang kau Kata Kau Jujur Kau Jujur Dosa Aku Berkata Kasar Terhadap Para penghujian Kekristenan Itu dosa Berkata Kasar Terhadap Itu Kau 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 Terhitung Terhitung Tapi Sekarang Tadi Sudah Ngomong Kemarin Ngomong Sama Aku Terhitung Apa Ukraina Dengan Rusia Banyak Kali Bacot Kau 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 Agamamu Itu Kafir Coba Kau Kurangi Mengurangi Kekafiran Orang Kau Sabu Siapa Bilang Coba Dulu Kami Gak Tahu Kapan Kapan Tadi Dari Tadi Aku Ngomong Belum 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 Besok Tuhan Belum Bukan Hakim Yang Adil Besok Ku Ngomong Apa Sakitnya Badan Ini Gak Ada Sakitnya Eh Triun Bukan Hanya Saat Ini Triun Contoh Aku Misalnya Kayak Kami Misalnya Merokok 10 Batang Sehari Kukurangi Jadi 2 Batang Kan Tersiksa Kali Aku Bukan Hanya Hari Ini Si Islam Memang Tersiksa Kau Siapa Bilang Pas puasa Orang Orang Yang Nakal Itu Cenderung Merokok Lagi Diam Diam Kalau Islam Tidak Mereka Semua Ke Surga Itu Tersiksa Sampai Ini Nggak Merasa Menderita Nggak Merasa Menderita Seperti Ini Siapa Bilang Nggak Menderita Ini Ada Ada Ini Penderitaan Badan Dosa Itu Nggak Bikin Sakit Badan Kau Kan Belum Coba Datangi Orang Perokok Contoh Orang Perokok Ini Perokok Berapa Tahun Tamat Terus Tanpa Merokok Di Siang Hari Biasa Siang Hari Malam Hari Bantai Berpuluh Tersiksa Badan Kau Yang Puasa Siapa Eh Bum Kau Sampai Pagi Kristen Bukan Bukan Mengganti Pagi Jadi Malam Jadi Pagi Enak Kali Kau Terus Menderita Badannya Nabrak Kalau Terus Menderita Badannya Ya Menderita Kristen Berarti Bukan Islam Dibilang Kristen Itu Mesti Menderita Badannya Baru Dibut Tidak Berdosa Sekarang Kita Ujilah Yang Paling Pasti Udahlah Udahlah Menderita Badan Kita Contoh Orang Narkoba Pembunuhan Pemeriksaan Itu Bikin Badan Menderita Contoh Yang Paling Gampang Orang Narkobanya Kita Contoh Yang Paling Bener Bener Dosa Ajalah Narkoba Kan Dosa Coba Suruh Berhenti Mereka Narkoba Dari Kekristenan Itu Pasti Semuanya Narkoba 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 Nggak Menderita Badan Itu Maksudnya Kalau Menderita Badan Kenapa Berarti Ini Betentangan Yang Memahaminya Nggak Ngerti Nggak Nggak Ngerti Menderita Badani Apa Maksudnya Menderita Kurangi Dosamu Pasti Kau Menderita Nah Itu Dia Kan Berarti Harus Ada Dulu Pembunuhan Pemerkosaan Pakai Narkoba Harus Ada Dulu Kan Kau Dosa Harus Itu Pemikiran Kau Itu Dosa Harus Itu Dosa 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 Yang Jelas Gimana Sih Coba Dosa 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 Ketika Di Stop Pemikiran Itu Sakit Nggak Badan Sakit Sakit Itu Berarti Dosa Itu Mesti Menderita Badani Ketujian A16 A12 Itu Harus Digenapi Nomor Satu Penderitaan Badani Keledai Liar Siap Nomor Satu Lanjut Lanjut Ya Udah Ya Aku Maklum Kekledai Liar Kekledai Loh Menghujat Aduh Kasih Hilang Belajar Belajar Kasih Hilang Ayat Itu Memang Menjelaskan Keledai Liar Ya Begitu Makanya Aku Berhadapan Keledai Liar Aku Bisa Apa Lanjut Daripada Kristen Ini Dari Tadi Aku Gabang Hujat Aku Aku Mengasihimu Silahkan Lanjut Sekarang Berikutnya Ini kok Mati Sebentar Apa ini Berikutnya Ada Masih Mengenai Badan Tunggu Sebentar Sebentar Kenapa Sebentar Keputus Live-nya Ya Sabar Sebentar Ini Kalau Aku Ngambil Dari MDM Tidak Pernah Beres Yaudah Kakuk Aja Pindah Kakuk Iya Sebentar Kalau Punyakmu Lancar Dikasihi Tuhan Siap Siap Oke Sudah Oke Tadi Kita Sudah Menderita Badan Bikin Dosa Terhapus Kita Lanjut Ini Tadi Sebenarnya Kocak Ngapain Yesus Disalib Kalau Menderita Badan Cukup Bikin Dosa Terhapus Kita Lanjut Lagi Sekarang Berikutnya Ini Soal Live Memberitakan Memberitakan Injil Kepada Orang Lain Itu Supaya Apa Supaya Bisa Besar Bisa Besar Oh Live Berdusta Ini Bertentangan Tertawa Bohong Ini Saya Memberitakan Injil Itu 27 Supaya Sudah Memberitakan Injil Kepada Orang Lain Jangan Aku Sendiri Ditolak Ya Aku Belum Menjelaskan Aku Masih Bercanda Supaya Ditolak Supaya Rame Rame Aku Masih Bercanda Supaya Cepat Besar Tapi Ada Dalil Memang Gak Gak Ada Dalil Supaya Ditolak Yang Gak Sendirian Jadi Orang Yang Memberitakan Injil Pasti Ditolak Aku Masih Bercanda Supaya Apa Supaya Aku Apa Aku Memberitakan Injil Supaya Injil Kerajaan Sorga Ini Sampai Kepada Seluruh Manusia Pergilah Jadikan Seluruh Bangsa Muridku Matius 28 19 Jadikan Seluruh Bangsa Muridku Itulah Misi Kami Menjadikan Seluruh Bangsa Murid Makanya Kami Menyebarkan Injil Mana Disebut Disebut Ini Gak Disebut Ada Injil Emang Di Pasal Murid Yesus Itu Itu Bicara Tentang Injil Itu Ditafsir Itu Yesus Bicara Al-Quran Ditafsir Itu Bukan Injil Yesus Menyatakan Aku Yesus Menyampaikan Injil Mana Mana Kata Injil Matius 28 Nomor 16 Itu Memang Tidak ada Kata Injil Berarti Bukan Berarti Jawabannya Ada di 1 Korintus 9 Nomor 27 Oh Jadi 1 Korintus Kau Lucu Di Matius Itu Kok Aku Tidak ada Injil Kenapa Lari Ke 1 Korintus Kau Memang Begitu Ada Soalnya Ada Injil Di Matius 28 Tidak ada Injil Lari Kau Ke 1 Korintus Di Korintus Ada Injil Loh Sekarang Aku Tanya Kau Yesus Itu Membawa Apa Ada Injil Disitu Kan Gak Ada Aku Heran Kalau Gak Ada Kita Main Yang Ada Dalil Nih Perhati Ini Kenapa Tidak ada Dalil Ini Tidak boleh Harus Sesuatu Yang Tertulis Maaf Aku Bingung Aku Berhadapan Sama Anak SD Atau Anak Apa Ini Anak Anak SD Ini Penatua Buatan Itu Benar Berhadapan Dengan Keledendiar 1 Korintus 9 Lihat Ini Ini Gampang Matius 28 19 Pergilah Jadikan Seluruh Bangsa Muridku Ada Injil Nggak Ada Injil Jadi Karena Tidak ada Injil Itu Bukan Beritakan Injil Jadi Beritakan Apa Al-Quran Bukan Ajaran 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 Injil Aduh Nggak Tertulis Injil Oke Sudahlah Sudahlah Sudah Kita Cukupkan Aduh Belum Sejam Kalau Nggak Nyambung Aku Berhadapan Dengan Keledai Ini Kok Nggak Bisa Jawab Masa Aku Berhadapan Dengan Keledai Aku Berhadapan Dengan Manusia Bukan Dengan Keledai Katanya Siap Ditanya Ini Aku Tanya Siap Tetapi Harus Yang Menanya Itu Manusia Bukan Keledai Kejadian 16 12 Lakunya Seperti Keledai Liar Sudah Pikirannya Nggak Liar Dia Kes Contoh Ini Ini Sudah Ini Sudah Contoh Sebentar Aku Tidak Sebentar Dulu Coba Buktikan Surah 61 Di Situ Terima Tidak 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 Kalau Aku Bila Itu Tanya Jangan Jangan Kalau Aku Bila Itu Ahmad Kalau Aku Bila Itu Amat Kau Bila Pasti Aku Gomblo Kalau Tidak Siap Ditanya Biblos Jangan Nantang Disitu Tidak Ada Muhammad Pasti Kau Bila Aku Biblos Selamat Malam Saya Berhadapan Dengan Keledai Saya Berhadapan Dengan Keledai Nomor 27 Ada Saya Berhadapan Dengan Keledai Aku Bisa Apa Keledai 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 Nabi Balaham Apa Bisa Ngomong Cobalah Kau Pikirkan Keledai Itu Gimana Yang tertulis Pikirannya Liar Dipikirin Itu Apa Asumsi Asumsi Manusia Asumsi Yang Tanda Kurung Buka Matius 28 Nomor 16 Injil Buka Kurung Tutup Kurung Itu Asumsi Menderita Badannya Nanti Terima kasih Aku Jangan Kabur Aku Berhadapan Dengan Keledai Aku Tidak Ada Guna Berhadapan Dengan Keledai Tentang Ditanya Karena Pemikiran Gak Sampai 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 Terima kasih Selamat Malam Sampai Terima Sampai 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 ingin kebenaran lai disini yaitu itu anda kebenaran itu kan kebenaran yaudahlah nanti lain kali jangan nantang jangan nantang koreskristus bertanya jangan bukanlah bukan jangan nantang bertanya memang kok goblok aku bisa apa-apa dia kok mau ngambek gak marah udah ngambek gak marah saja daripada kita membuat saudara kita kalau diperhatikan kalau kok diperhatikan orang berilmu masih malu udah 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 nanti tensi masih malu nanti nanti ini enggak bisa ditenangin nilainya ini ya Pak Amir silakan om tolong roh kudusnya layak tolong itu tenangkan dulu pribadinya silahkan Pak Amir ditutup aja kok ditutup udah selesai nih sudah ngak lawan saya nggak berimbang apa mau saya bilang hahaha mau beriuman gimana ini dalilnya ada mati 28 nomor 16 nggak tertulis Injil kenapa itu 9 nomor 27 ada Pak Amir kita Pak Amir aduh kore silakan anda bikin lagi pernyataan dari awal untuk supaya mungkin bisa tertangkap oleh saudara kita Kang Rudi Yohanes silahkan iya iya nanti nanti aja ini ke soalnya layak Rudinya udah udah marah-marah ini kasihan ya udah layak udah 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 oh gitu ya iya marah-marah soalnya iya udah keluar kalimat-kalimat goblok udah nggak kesanggap ya iya marah-marah mungkin itu teman-teman sangat disayangkan ya orang yang kita percayakan bahwa beliau punya kapasitas untuk menjawab soal pertanyaan ternyata di tengah jalan harus terfungsi kami minta maaf baru dua ayat baru dua ayat susah dia jawabnya aduh aduh kami sangat menyesal dengan adanya apa yang kita lihat semoga ini menambah keyakinan terutama kami sebagai umat islam bahwasannya setiap pertanyaan yang kita lontarkan dan ada tertulis dalam video mereka ternyata mereka tidak semuanya mampu untuk mengklarifikasinya insyaallah beda dengan kami islam apapun pertanyaannya selama pertanyaan tersebut sesuai sejalan dengan apa yang kita nyatakan apa yang kita dengar dari orang-orang terdahulu sebelum kita ulama-ulama kita insyaallah itu kok di mute saya dari tadi seolah-olah saya tidak menjawab kurang ajar juga Admin ini aku udah gini-gini dibilangnya tak mau menjawab nggak kelihatan nggak kelihatan nggak kelihatan ah kalian curang kalian mentang di rumah kalian dari tadi aku udah gini-gini mana ada aku keluar aku dari tadi gini-gini lihat di layar ini di layar nggak kelihatan lah Rudy di layar nggak kelihatan serius mana ada nggak kelihatan nggak kelihatan lihat-lihat lihat kan gini posisinya lah Rudy nggak ada di sini lihat banyak kali kalian aku udah gini-gini kan tinggal kalian dibawah itu tinggal bergeraknya oke saya permisi yang izin ya biarpun tapi saya harus jawab apakah tanggahan si Amir tadi enak kali kalian bilang kami nggak mampu menjawab saya mampu menjawab nggak mampu ulang kan mau udahan tadi kan ini belum terjawab mau udahan tetapi harus ditutup dengan baik kayak kemarin kita juga udahan ditutup dengan bayi nggak boleh bilang saya nggak mampu kami ke muslim soalnya nggak kelihatan aku kabur orang aku udah gini-gini dari tadi ini aja posisinya kayak gini nggak kelihatan memang kalian selalu curang kok nggak curang ini lah Astaga ditutup aja ditutup aja ditutup aja ditutup aja ditutup makanya aku sukanya di md stream ya oke deh ini kita tutup ya ya silahkan dipastikan dulu Kang Rudy nggak bisa melanjutkan kalau dia ya ngapain dilanjutkan selu aja oke yang saya harapkan yang saya harapkannya Kang Rudy untuk menjaga lagi kalimat-kalimat yang bisa lebih terhormat lah tidak ada kalimat-kalimat kalimat goblok kalimat ya itu fakta udah dijelaskan dia nggak ngerti tentu itu keluar kecuali nggak fakta ayo ditutup saja ditutup saja lah nggak usah kata sambutan kayak saya kemarin juga ditutup nggak ada kata sambutan silahkan Pak Amir ditutup